Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, good afternoon students How are you today? I'm very well, thank you And I hope all of you in a good condition Okay Let's continue our study And the material today is about Do and Das Next Ciri-ciri atau the karakteristik of Do and Das First Do or Das tergolong kata kerja Tidak beraturan atau Irregular verb Yang berarti mengerjakan, melakukan Atau menyelesaikan Second Do or Das hanya ada dalam Kalimat simple present tense Jadi nanti selanjutnya kita akan Belajar tentang simple present tense Tapi sebelum kalian belajar Simple present tense Kalian harus tahu tentang Perbedaan do Perbedaan penggunaan do Dan das Oke And the last is Do or Das hanya ada pada kalimat negatif Dan kalimat tanya Introgatif Nah, diingat-ingat ya Hanya ada dalam kalimat negatif Dan kalimat tanya Introgatif Oke Next Nah, ini yang harus kalian ingat selalu Kemarin Minggu kemarin Kita belajar tentang subject Tentang to be Nah, kalian harus ingat Kalau subject itu ada Tujuh I I You We They He See It Nah, ini Perbedaan penggunaan do dan das Jadi Do itu diikuti Atau yang mengikuti I You We Dan They Diingat-ingat ya Kalau I You We They Pakainya Do Dan kalau He See It Pakainya Das Itu kata kuncinya Oke Harus kalian ingat Next Nah, ini Contoh atau example Do Penggunaan do dan das Dalam kalimat negatif For example Number one I do not eat on the table Jadi Aku tidak Makan Di atas meja Nah I Itu subject I Diikuti oleh do Dan kemudian Diikuti lagi oleh not Diingat-ingat notnya Itu kan artinya tidak Itu diletakkan Setelah do atau das Oke Number two I do not Atau I don't Bisa disingkat I don't ya Kalau do I Do not know Where your wallet is Jadi Aku tidak tahu Dimana Dompet kamu Number three We do not Or We don't Go to work On Sunday Number four She does not want To eat all day Jadi Dia tidak Mau makan Sepanjang hari Number five My mother Does not Cook everyday My mother Doesn't Nah, itu bisa ya Kalau do not Bisa disingkat Don Kalau does not Bisa disingkat Doesn't Oke Nah, kenapa My mother Pakainya Das Karena My mother Itu Tergolong Dari Tergolong Dalam Sea Atau Dia Perempuan My mother Does not Cook everyday The last Last number Lutfi Does not Water The plants Everyday Lutfi Tidak Menyiram Tanaman Setiap Hari Oke I hope All of you Understand well Oke Semoga kalian Paham ya Sampai disini Next Ini adalah contoh Penggunaan Do Dan Does Dalam Kalimat Introgatif Atau Kalimat Tanya Yang harus Kalian ingat Adalah Harus Ada Tanda Tanyanya Karena Ini adalah Kalimat Tanya Oke For example Number one Do you come to Her party Last night Nah Jadi yang Membedakan Kalau Kalimat Negatif Do Diikuti Not Atau Does Diikuti Not Sedangkan Dalam Kalimat Tanya Do Atau Does Itu Diletakkan Pada Awal Kalimat Ingat Ingat Ya Dan Diakhiri Tanda Tanya Number Second Number Two Every Day Apakah Kamu Bekerja Setiap Hari Jadi Do Atau Das Itu Jika Dalam Kalimat Interrogatif Bisa Berarti Apakah Number Three Do They Go To School Every Day Apakah Mereka Pergi Ke Sekolah Setiap Hari Number Four Does He Eat Dinner Every Night Number Five Does He Drink Milk Every Morning And The Last Number Does Ricky Sleep Well Every Night Nah Itu Contohnya Kalian Bisa Bisa Menonton Video Ini Berulang Kali Agar Kalian Bisa Paham Betul Ya Oke Oke Student It is About Our New Material Today Is About The Differences Between The Use Of Do And Das So Materi Kali Ini Adalah Perbedaan Penggunaan Do Dan Das Nah Dua Minggu Ini Kita Udah Belajar Materi Yang Paling Dasar Yaitu Materi Subject To Be Dan Penggunaan Do Dan Das Oke Semoga Kalian Paham Ya Oke Thank you For Watching This Video Stay Healthy And Stay Safe See you Next Week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh